Selamat malam semuanya pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan segera mempersiapkan diri untuk trading plan besok tanggal 8 Februari 2022 hari Selasa ya dan hari ini cukup istimewa karena pada hari ini IASG mencetak sejarah baru yaitu membentuk level harga all time high di 6804 juga seiring dengan naiknya indeks saham Asia ya kalau kita lihat banyakan hari ini memang pada banyak naiknya kecuali Eropa dan Amerika yang pada hari ini agak masih sideways juga terpantau market US malam ini buka juga masih slow dan sideways juga market Jerman jadi karena IASG sedang membentuk level all time high yang paling baru ini tentu menarik dan kesempatan yang cukup baik besok untuk kita trading namun sebelum saya lanjut lebih dalam jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dan juga jangan lupa bunyikan notifikasinya supaya Anda tidak tertinggal video-video terbaru yang saya upload oke terima kasih mari kita lanjut jadi kalau kita lihat seperti yang saya gambar trendline yang ada disini ya kalau kita panjangin trendline nya ini berhasil menahan laju IASG turun beberapa waktu yang lalu dan kalau kita tarik ke atas maka ada potensi yang cukup besar IASG masih akan lanjut naik lagi walaupun saat ini sepertinya sedang berada di area trendline juga ya kalau kita tarik garisnya seperti ini ya sebentar ya jadi kalau kita tarik di titik-titik yang rata sejajar dengan trendline ini maka saat ini IASG sudah berada di area resisten trendline tapi sudah breakout sedikit jadi kemungkinan masih bisa lanjut untuk break besok karena saya kira sentimentnya lagi bagus so sangat mungkin untuk lanjut naik mungkin ke area 6.900an atau 6.870 6.880an tapi itu mungkin tidak langsung ya mungkin tidak langsung so kita pasang dulu garisnya disini aja jadi ada dua kemungkinan besok misalnya terjadi langsung kenaikan atau dalam minggu ini bisa tercapai target itu atau mungkin terjadi koreksi kalau misalnya terjadi koreksi ini juga saat ini terbentuk level support yang cukup kuat ya karena dia barusan breakout dengan signifikan jadi ada kemungkinan kalau misalnya terkoreksi ya ini sudah tidak berhasil ya ini saya hapus jadi kalau misalnya terjadi koreksi maka sangat mungkin IISG akan tutup gap di 6.731 yang merupakan area support ya sangat mungkin terjadi retracement kalau misalnya terjadi retracement dia akan terpantul ke sini kemudian akan berpotensi untuk naik lagi jadi itu kira-kira untuk pandangan saya menurut saya ISG nya jadi kemungkinan besar masih akan naik lagi kemudian untuk HSI yang mewakili salah satu dari Asia ya juga hari ini masih terpantau bertahan di resisten dan berusaha menembus ya tapi belum berhasil kemudian untuk IS500 yang saat ini sedang berjalan S&P 500 juga terpantau mulai terbentuk candle bull kecil ya dan mulai naik ya dan mulai naik saya kira dia akan berusaha naik dan akan menguji resisten di sekitar 4500 4500 79 ya 551 atau 79 jadi ada kemungkinan sedikit naik walaupun naiknya agak pelan ya juga demikian untuk Dow Jones ya terpantau tertahan oleh moving average 200 saya tidak tahu apakah ini bisa menahan cukup lama dan kemudian menjadi bull lagi seperti yang saya jelaskan di video satunya tentang index global bahwa moving average 200 ini sementara menahan dan akan menjadi area pertentu apakah dia akan membentuk higher low atau malah terbentuk low yang baru dan terbentuk higher eh apa lower high ya jadi menarik sekali saya kira masih akan ada kemungkinan untuk lanjut BTSG besok oke kita akan segera masuk ke saham-sahamnya satu persatu yang pertama adalah BBTN jadi kalau misalnya sentimentnya lagi enak gini tentu lebih confidence untuk memberikan beberapa saran saham yang bagus jadi kalau kita lihat BBTN ini kalau kita lihat pertama kalinya dia dalam minggu lalu itu mantul dari area moving moving 200 dan juga merupakan area support daily dan kemudian tercipta bullish engulfing yang sangat meyakinkan dan saat ini sepertinya dia sedang hanya retrace saja dan ada kemungkinan ini membentuk bull flag pattern ya jadi sangat mungkin dia akan lanjut naik besok dan tadi saya sudah infokan di grup juga bahwa BBTN ini berpotensi untuk hit target di dua titik biru ini jadi kalau Anda mau entry Anda boleh buy sekarang malam ini dengan titik stop loss yang pertama di 16.65 dan yang kedua Anda bisa pasang stop loss nya di 1.700 jadi kemungkinan besar besok akan hit target karena polanya cukup bagus saya kira sudah jelas entry dan stop loss dan target nya selanjutnya adalah Tiva selama ini masih tertahan di moving average 20 jadi ini agak gorengan gorengan jadi Anda boleh masuk dengan stop loss yang sangat kecil resikonya kemudian ini adalah stop loss nya dan kemudian target nya tidak usah terlalu jauh di sekitar 680 saja Anda boleh masuk dengan kondisi seperti ini target stop loss nya sudah sangat jelas kemudian ada MTSM MTSM juga sebenarnya mau saya info kemarin tapi agak kebanyakan ternyata hari ini benar-benar terbang bahkan arah dan kalau kita lihat sekarang ini sudah break out dari downtrend line sudah break out dari downtrend line dan habis terpantul dari moving average 200 dua kali tidak mampu jebol moving average 200 dan kemudian naik dan juga ini bentuknya mirip-mirip pola W kecil menurut saya ini interesting banget Anda boleh masuk Anda coba nawar-nawar sedikit di area dekat-dekat MA20 atau dekat sini dekat MA50 maksud saya atau dekat sini Anda cari antrean yang angkat tebel dan moga-moga dapat sedikit harga yang lebih rendah dan boleh harganya terkere ke atas targetnya sementara di 408 saja atau kita pasin round nomor 400 Anda boleh entry buy sekarang dengan HK tentu kalau misalnya HK jangan terlalu gede dan kemudian kalau Anda retrace sedikit di sini baru Anda boleh masuk sedikit lebih gede stop loss di 252 atau kalau Anda mau ketat bisa di 262 selanjutnya adalah SMDR cukup menarik juga sudah saya pernah gambar di group moga-moga ini terrealisasi dalam beberapa hari ke depan sudah sangat jelas entrynya di sini stop lossnya di sini targetnya ada di dua ini dan saya gambar tanda panahnya juga menarik Anda boleh entry kemudian ada tbq tbq ini saat ini sedang tertahan di support daily ya dan volume cukup lumayan saya kira mungkin ada potensi besok bisa cuan Anda boleh buy on break dari 2860 juga tidak apa-apa Anda pasang stop lossnya di area 2770 atau maksimal di 2740 targetnya sementara di moving average 200 ini saja ya biasanya tbq ini agak lemot dan bola balik naik turun so Anda tunggu breakoutnya atau Anda mau buy on break atau Anda mau langsung masuk juga bisa stop lossnya disini next ada look bentar ya look juga menarik karena dia mulai mau break out dari moving fs20 ya dan juga membentuk bullish engulfing Anda boleh entry and pullback saja dengan stop loss agak ketat di 300 karena look ini gorengan lumayan kenceng target sementara yang pertama di 344 kemudian target yang kedua adalah di 432 muka-muka bisa kena ini angkapan hari mantul disini ternyata gagal dan kena cut loss oke itu untuk look jadi lebih baik Anda tunggu buy on pullback saja karena dia saat ini sedang di resisten moving average 20 takutnya dia koreksi dulu ya so Anda tunggu di titik-titik hijau itu sudah cukup jelas btps selanjutnya menarik sekali jadi bentuknya ini bukan hanging man tapi karena ini bentuknya adalah candle yang mau melesat karena ini bukan di resisten tapi dia breakout resisten jadi dia baru saja breakout dari target kita yang pertama di 3670 dan menuju ke target 3790 dan 4030 Anda boleh masuk masuk di titik breakout ini atau Anda boleh langsung HK kalau sudah tinggi ini stop loss saya ganti di sini 3580 yang muka-muka bisa hit target yang pertama dan kedua saya optimis bisa sampai ke 4000 jangan ditinggalkan btps kemudian selanjutnya ada MPMX juga bagus jangan sampai ketinggalan karena dia sudah breakout dengan bullish yang cukup meyakinkan entry-nya sudah saya sebutkan beberapa waktu yang lalu saya lupa di video yang mana tapi di group juga sudah saya share dan tentunya dua entry-nya sudah ke trigger dan sudah cukup lumayan profit-nya moga-moga besok sampai 1090 atau 1155 kalau Anda mau HK juga boleh stop loss-nya tetap di daerah sini 995 atau Anda mau nunggu di titik hijau ini lagi berharap dapat retestement juga tidak masalah next ada Wood sudah lama tidak dibahas Wood saat ini cukup menarik karena dia lagi tertahan terus di moving average 200 dan beberapa kali ketahan ini dia naik kembali jadi tidak ada salahnya kalau Anda coba pantau ini jangan langsung masuk dulu Anda mulai pantau kalau misalnya dia mulai bisa breakout dari moving average 200 dan mulai nembus resisten ini Anda baru boleh masuk di buy break di sini kemudian Anda jaga stop loss-nya di sekitar 765 jadi ini tidak usah langsung masuk Anda tunggu dulu sampai breakout ini adalah target yang pertama oke jadi yang ini kapanhari hampir kena tapi kemudian dibanting turun dan tentunya sudah take profit semoga kali ini kalau misalnya dia berhasil breakout bisa mencapai target yang kapanhari belum sampai tapi ini tidak usah langsung masuk dulu ini masuk watch list dulu kemudian ada BRPT ini juga beberapa kali PHP saya sebenarnya tidak begitu suka tapi kali ini cukup baiknya adalah karena dia sudah breakout dari moving average 200 dengan candle yang modelnya kayak mau melesat begini dan ini tidak ada resisten di sini resisten nya adalah M200 tapi sudah break nah ini baru bukan candle hanging man tapi candle yang mau terbang jadi anda boleh langsung aja HK ya kalau HK atau anda mau cari antrean yang tidak tebal sedikit di dekat MA200 ini juga tidak apa-apa mungkin HK nya kecil kemudian antrean yang disini agak lebih gede juga no problem anda jaga agak ketat karena biasanya agak nyabelin BRPT ini suka PHP suka membanting juga jadi stop loss nya ketat aja so target terdekatnya saya set di sekitar sini dulu aja lah gak usah terlalu muluk disini dan anda amati kalau misalnya dia breakout dari garis hijau ini yang merupakan downtrend line dari weekly ya kalau dia bisa breakout ini itu tanda yang sangat meyakinkan bahwa dia bisa sampai kesini kalau enggak mungkin target nya kecil kecil dulu aja disini atau anda mau nunggu breakout dulu juga gak apa-apa anda tunggu buy break dari downtrend line yang hijau ini juga gak apa-apa kemudian ada IPTV tadi saya buy on pullback dan dapet dan ini sudah dua kali retest target yang kemarin menjadi resistant so saat ini menjadi entry point kalau misalnya anda mau masuk karena kelihatannya dia membentuk mirip bullish and golfing dan akan melesat kemungkinan besar dia akan melesat anda boleh langsung masuk aja sorry anda boleh langsung masuk anda pasang stop loss nya di 134 ini entry-entry yang lama saya hapus saja karena sudah selesai dan sukses anda boleh masuk yang kedua anda boleh nunggu akan nawar-nawar sedikit mungkin di dekat MA50 ini juga gak apa-apa jadi anda cari antren yang tebal siapa tahu besok dapat retracement sedikit kemudian targetnya saya pasang yang pertama di 210 next targetnya adalah di MA200 kemungkinan MA200 bisa agak turun besok so itu untuk IPTV sangat mungkin kemungkinan besar besok aku langsung jump ke level yang agak tinggi so anda boleh sekarang buy malam ini sekarang ini buy bisa bino bino ini belum terlalu kelihatan secara daily dan secara weekly ini saya lihat cukup menarik karena dia sudah sepertinya mau berusaha untuk breakout dari zona sideways dari zona sideways dia berusaha untuk break dan hari ini sudah mencunggol sedikit dari weekly sideways dan resisten jadi anda boleh buy langsung atau anda nawar sedikit di dekat sini juga tidak apa apa tentu kalau kita beli sesuatu itu bisa nawar sedikit lebih baik entry kedua disini kalau misalnya anda mau tunggu buy on koreksi siapa tahu dia masih sideways sedikit sedikit lagi jadi ada dua skenario stop loss yang pertama disitu stop loss yang kedua adalah disini jadi saya kira dia akan breakout dan target nya belum begitu clear resisten nya saya kira anda bisa coba target yang pertama sebesar dengan zona sideways nya inilah saya set sebesar dengan sodna sideways nya ini anda bisa target pertama di 160 dulu aja oke semoga ini sukses besok karena dia udah mulai breakout volumenya sedikit membesar belum besar banget ya jadi itu binoh kemudian jadi IPTV sudah ada BVIC BVIC ini juga menarik saya jelaskan alasannya menariknya kenapa karena dia berkali-kali masih tertahan di MA200an dan juga support support monthly dan weekly so ini menarik karena hari ini mulai PO mulai breakout mulai breakout so anda boleh buy if break buy if break 178 takutnya masih di BHP lagi gitu buy if break kemudian anda pasang stop loss nya di 159 anda pasang target di 227 ya target yang pertama yang terdekat disini dulu aja target yang terdekat disini dulu ya itu untuk BVIC saya kira akan ada potensi juga untuk melesat seperti bank mini yang lain next ada Lship ya CPO CPO dan ini membentuk pola yang cukup menarik dia membentuk atau ada yang menyebut pola pemenang atau yang menyebut mirip bullish engulfing tapi yang jelas polanya oke karena dia baru mantul dari 3MA ini dia baru mantul sorry salah baru mantul dari 3MA ini dan kemudian dia juga baru mantul dari support monthly saya pernah gambar ini dan entry nya juga sudah pernah saya gambar di titik titik hijau ini selamat bagi anda yang sudah entry dan sekarang masih hold dan hampir hit target saya kira besok dia akan balik untuk ngegas nge-pair kemudian ngegas ke area 1320 so anda boleh entry langsung aja tapi jangan terlalu gede kalau karena ini agak HK kemudian anda boleh pasang stop loss di 1240 moga-moga target disini 1320 kena saya tambahin target nya karena kemungkinan akan dia lanjut dia kemungkinan bisa lanjut ke area kalau tinggi dia bisa sampai 1430 tapi anda jangan terlalu optimis dulu minimal 1320 akan tercapai 1320 saya naikin dikit 1320 jadi ini polanya bagus mirip pola N mirip bullies and golfing dan kemungkinan besar dia akan lanjut naik kemudian ada yang terakhir BNBA ini juga banyak grup membicarakan dan kemungkinan besar akan naik beberapa alasan yang pertama walaupun saya tidak menemukan support yang terlalu saklek tapi sebenarnya dia mantul dari support ini dia sudah breakout dari moving average 2020 dan juga sudah breakout dari downtrend line downtrend line seperti ini bukan disini lagi downtrend line breakout sudah breakout dan dia mau mulai membentuk juga higher low dan higher high mulai membentuk higher low dan higher high jadi saya kira ada potensi yang besar juga ini untuk BNBA bisa terbang kalau dia breakout dari MA50 yang merupakan zona resisten ini juga kalau dia bisa breakout area ini saya gambar ini kalau dia bisa breakout area ini anda boleh perhatikan dia bisa akan mencapai target di sini so anda boleh entry on pullback saja menurut saya atau kalau anda HK kecil dulu jangan terlalu gede kemudian stop loss nya di 2700 target nya di 4410 moga-moga dia bisa breakout saya kasih titik-titik kalau belum pasti breakout jadi dia masih ada PR untuk menjebol satu resisten ini dulu oke saya kira sudah cukup banyak untuk tanggal 8 Februari besok selamat mempersiapkan diri saya kira sudah cukup semoga apa yang saya sampaikan ini boleh berguna bagi trading plan anda dan juga tentunya memperbesar probabilitas anda untuk profit besok atau dalam minggu depan saya kisihar sekian dulu saya sudahi dulu dan semoga apa yang saya sampaikan ini boleh berguna bagi anda terima kasih sudah nonton selamat malam dan salam profit